Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat datang kembali di channel yang membahas tentang perkolaman, perikanan, dalam budi daya ikan nila sekala rumahan Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman pergi ke kolam tanah di belakang rumah tempat tinggal saya Rencananya hari ini saya akan memberi makan ikan nila yang saya pelihara di kolam tanah Yaitu bibit-bibit ikan nila yang saya pelihara untuk mempersiapkan bibit unggul yang akan dimasukkan ke kolam pembesaran yang ada di depan rumah Hari ini saya juga akan memancing ikan nila di kolam tanah untuk dipelihara dalam kolam penambungan Sebagai stok untuk lauk keluarga ataupun dijual juga ada yang ingin membelinya Saya menyiapkan ember untuk wadah ikan hasil pancingan dan mengambil air pada sumber air di dekat kolam Sumber air inilah yang mengairi kolam tanah selama ini Airnya jernih dan tetap mengalir walaupun musim kemarau Inilah kolam yang akan saya pansing ikannya Di kolam ini saya isi full dengan ikan nila yang kualitasnya kurang bagus atau lambat besar Namun sekarang ikannya sudah banyak yang terlihat besar Sebelum kita memulai untuk memancing Kita akan memberi makan ikan-ikan di kolam yang lainnya dulu Pertama kita kasih makan ikan lele dulu karena saya memelihara sedikit ikan lele Ikan lele ini biasanya diberi pisa makanan dari dapur Dan juga jeruan ikan nila ketika saya membersihkan ikan nila untuk dijual Saya memberi makan ikan-ikan di sini dengan pelet yang dibibis Saya harus menggunakan cairan fermentasi yang terdiri dari IM4 perikanan dan molase Supaya pelet mudah dicerna ikan dan nutrisinya gampang terserap Sehingga ikan sehat dan cepat tumbuh besar Di sini saya menggunakan dua kolam tanah untuk memelihara bibit ikan nila Hasil pemijahan di cara mandiri Jadi bibit ikan nila di sini tidak ada yang beli alias gratis ya teman-teman Untuk di kolam yang besar ini kita tidak kasih makan dulu ikannya Supaya nanti mudah dipancing Dan kita lanjut memberi makan bibit ikan nila di kolam yang satunya lagi ya teman-teman Karena ikannya masih kecil-kecil saya menggunakan pelet ukuran kecil juga Supaya sesuai dengan ukuran mulutnya Bibit ikan nila di kolam ini baru saja saya tebar beberapa hari yang lalu Link videonya ada di deskripsi Nah oke teman-teman kita lanjut mempersiapkan pancing untuk memancing Saya menggunakan umpan pelet yang biasa digunakan untuk memberi makan ikan-ikan di sini Pelet yang sudah dibibis kita tekan-tekan saja dengan jari supaya lembut dan menyatu Kemudian kita tancapkan ke mata kail dan ditekan lagi supaya kencang Oke sekarang kita lempar umpannya ke kolam Biasanya umpan langsung disambar ikan nila karena ikannya banyak sekali Nah langsung kena teman-teman Ini ikan nila yang tadinya tidak lolos seleksi pembesaran Namun sekarang ukurannya sudah lumayan besar Bisa dijadikan ajang memancing dan bisa dijadikan untuk lauk keluarga Ikan kita taruh di ember yang tadi sudah disiapkan Kemudian kita kasih daun di atasnya supaya ikan tidak loncat Kita lanjut pasang umpan lagi ya teman-teman Umpannya dibuat agak besar supaya yang memakan adalah ikan nila yang besar Karena di kolam ini ikannya campur besar dan kecil Jadi kalau kita bikin umpannya terlalu kecil biasanya yang makan adalah ikan yang kecil Sekarang target kita adalah ikan nila yang besar Karena untuk keperluan di kolam penampungan siap konsumsi Nah kena lagi teman-teman Ini ukurannya juga sudah lumayan Kira-kira ini bobotnya sekitar 200 graman Sudah enak buat lauki Sepertinya kolam disini juga cocok dijadikan kolam pemancingan Karena suasananya sejuk dan sepi Sangat cocok untuk mancing dan mencari inspirasi masa depan Teman-teman kalau ingin mancing disini juga boleh Yang penting selesai mancing ikannya ditibang dan dibayar ya Alamatnya ada di google maps Yaitu kemancingan Aiden Soko Tidak terasa hampir 1 jam saya mancing disini Dan inilah hasil ikan yang digapat Memang tidak kena banyak Mungkin karena saya kurang pandai memancing Namun ini bagi saya sudah cukup lumayan dan menyenangkan Atau memancing di kolam sendiri Sekarang mari kita bawa pulang ikan-ikan ini Dan kita taruh di kolam penampungan Agar sewaktu-waktu kita ingin makan ikan nila Bisa langsung serok bersihkan dan dikureng Atau bisa juga dijual kalau ada tetangga atau teman-teman yang beli Sebelum ikannya dimasukkan ke kolam penampungan Kita dimang dulu kira-kira dapat beberapa grogan Jangan lupa ikan yang sudah ada di kolam Kita kasih makan dulu sampai kenyang Supaya tidak galak terhadap ikan-ikan yang baru dimasukkan lagi Ini keranjang sampah yang sudah ditambah lubang-lubang Supaya airnya bisa tiris Dan keranjang ini yang biasa saya gunakan Untuk menimbang ikan ketika jualan Nah hampir 20 gram teman-teman Mari kita hitung jumlah ikannya Ada 12 ekor Berarti ini sekilurnya ada sekitar 6-7 ekor Ya Alhamdulillah lumayan Nah oke teman-teman Untuk video kali ini mungkin cukup sampai disini dulu Untuk pembahasan perkolaman dan perikanan Khususnya budi jaya ikan nila skala rumahan Kita lanjut di kesempatan selanjutnya Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa kasih like Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Saya Benny Erwan Mohon pamit undur diri Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini